Kau tahu gadis yang sangat-sangat tinggi yang pergi ke sekolah denganmu? Mungkin kau mau... Ya, itu aku. Tidak apa-apa. Lupakan saja. 16 tahun, 198 cm. Bagaimana cuaca di atas sana? Celana yang bagus, raksasa. Kau bilang apa pada sahabatku? Haridah, sudahlah. Sayang, kau hanya harus kuat dalam menghadapi kesulitan. Oh, aku menyukainya. Ya, itu dia. Kau sempurna. Kupikir itu gila, kau terkencah dengan pria pendek. Kau pikir seseorang yang lebih tinggi darimu, pria yang sempurna melewati pintu itu setiap saat. Oke. Aku akan gabung. Kau yakin? Tidak, tentu saja. Maksudku, orang itu baru saja keluar dari bea cukai sejam yang lalu dan dia sudah menguasainya. Apa kau menyukai Amerika? Aku sangat menyukai Amerika. Suatu hari, Jody, kau akan berdiri dan berkata, aku suka dengan tinggi badanku. Halo? Hei, aku adalah murid baru di sekolahmu. Aku harap maku-aku pergi dengan kuku pester dansa. Ya, ya, tentu, tentu. Maksudku. Kena kau. Hadapi itu, Jody, kau gadis jangkung. Aku hanya ingin kau merasa normal. Setiap kali ayah berusaha membuatku merasa lebih normal, ayah malah membuatku merasa lebih aneh. Aku butuh bantuanmu, adik kecilku. Akhirnya aku menunggu ini sepanjang hidupku. Aku akan mengubahmu dengan sangat ekstrim. Kita mau lebih kerja. Jadi kau memberitahuku kalau lip gloss dan lip gloss dua hal yang berbeda? Tenanglah, sayang. Aku mirip sob hop milik nenek. Atau seorang putri duyung cantik. Ini baru diriku. Aku suka Jody yang baru. Hadapi ketakutanmu, Jody. Kejarlah apa yang kau inginkan, Jody. Aku sudah jatuh cinta pada genis ini sejak SD. Pria baru ini meledakkan recara tujuh tahunku. Kau menggoda pacarku. Tidak. Kau jauhi dia. Pasti. Berhenti menyetujui ucapanku. Oke. Kita punya sesuatu tentang diri kita dan berharap kita bisa berubah. Dan kau ada perempuan besarku. Itu sangat berarti. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menghadapinya. Kalau wanita tinggi, itu hanya jadi tontonan. Bukan hanya itu yang aku lihat. Dan aku hanya ingin memastikan kau tidak terluka.